Terima kasih Beri beberapa saat bagi Firman Allah untuk membuat saudara dan saya ready keluar dari rumah Dan hari ini akan menjadi hari yang diberkati Hari penuh musizat, hari penuh dengan jawaban doa Firman Allah mengatakan pada hari ini kita akan membahas sebuah tema Power, Love, and Sound Mind Atau zaman Indonesia mengatakan Kekuatan, Kasih, dan Ketertiban Firman itu mengatakan dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban Taukah saudara? Bahwa dunia ini sedang ketakutan Mereka takut mati Mereka takut terpapar COVID-19 Mereka takut dipecat Mereka takut akan masa depan mereka Ketika kita takut, kita diparalise atau dilumpukan oleh ketakutan kita Pernahkah saudara melihat orang yang takut Atau kalau orang lain, saudara sendiri Mau naik panggung, jadi takut Tiba-tiba mengeblank Mau presentasi, jadi takut Tiba-tiba mulut jadi keluh Taukah saudara? Ketakutan adalah salah satu dosa tertua Yang pernah ada di Alkitab Alkitab katakan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Dia mendengar Allah berjalan di taman itu Alkitab katakan, aku mendengar suaramu dan aku menjadi takut Tapi Alkitab mengatakan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 Allah bukan memberikan kita roh ketakutan Tapi Allah memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban Melalui Allah roh kudus kita dimampukan untuk tidak takut Respon dunia adalah ketakutan dan panik Tapi respon kerajaan surga adalah beriman Alkitab mengatakan ketika saudara takut Ketika saudara takut maka saudara menjadi powerless Atau tidak punya kuasa Ketika saudara takut saudara menjadi loveless Tidak dapat mengasihi Ketika saudara takut saudara menjadi orang yang tidak tenang Saudara menjadi orang yang panik Oleh karena itu mari jangan takut Karena Tuhan beserta kita Saya banyak mendengar di Alkitab Dan saya gak tau berapa jumlah pastinya Tapi banyak orang mengatakan setiap hari Allah memberikan kalimat Do not fear atau jangan takut Kalau satu saja dari Allah sudah sangat berkuasa Apalagi berkali-kali Allah mengatakan Jangan takut Aku menyertai engkau Untuk masa depan Allah sudah ada di masa depan Untuk masa lalu Allah sudah ampuni Untuk masa sekarang Allah pasti bela Masa lalu kita dia tahu Masa sekarang kita dia bela Masa depan kita dia pelihara Jangan takut bangkitkan imanmu Saya percaya Allah menyediakan berkat bagi orang-orang yang mengandalkan dia Yesaya 13 ayatnya yang ke-7 Menubuatkan kita tentang sebuah kejadian di hari-hari akhir Dikatakan sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu Setiap hati manusia akan menjadi tawar Rasa-rasanya ayat ini menjadi mirip ya Dengan keadaan sekarang Orang menjadi lemah lesu Kalau istilah orang anak muda zaman sekarang Kau merebahan Bukan karena males loh Tapi karena gak punya semangat Karena ngerasa Ah ini mentok Itu mentok Buat ini salah Buat itu salah Saya mau bilang sama saudara Ayo jangan takut Tandang Yesus Dia telah menyelesaikannya bagimu di kayu salib Dia telah menyediakan hari depan Yang penuh dengan pengharapan Musjizatnya disediakan bagi saudara Kuasanya diberikan bagi saudara Pertolongannya dinyatakan Bagi setiap saudara Yang menyaksikan video ini Mungkin saudara sedang takut mengenai masa depan Mungkin saudara sedang takut mengenai Sejumlah tagian yang saudara harus bayar Atau bahkan mungkin saudara sedang takut mengenai Pikiran-pikiran orang tentang saudara Bawa semuanya itu ke dalam kaki Kristus Serahkan kepada Kristus Kita mengatakan Marilah kepadaku Engkau yang letih-lesu dan berberat Kita mengatakan Datanglah kepadaku Bawalah semua ketakutanmu Kekhawatiranmu kepada Tuhan Dia akan menolong saudara Kita mengatakan Tidak untuk selamanya Orang benar itu dibiarkan jatuh Apabila ia jatuh Tidak sampai terbeletak Karena tangan Tuhan yang kuat Menyertai dia Lawan ketakutanmu dengan iman Lawan ketakutanmu dengan firman Lawan ketakutanmu dengan janji firman Tuhan Selamat menjalani hari yang penuh dengan iman Selamat menikmati anugerah kebaikan Tuhan Saya percaya dengan iman kepada Kristus Hari ini dia memberikan kekuatan Dia memberikan kasih Dia memberikan ketenangan Dalam pikiran saudara Terima damah sejahteranya Terima shalomnya Terima kekuatannya Terima anugerahnya Bagikan video ini kepada teman-teman saudara Kepada kerabat-kerabat saudara Kepada kenalan saudara Kepada orang-orang yang saudara kasih Saya percaya Sama seperti video ini Memberkati saya Memberkati saudara Pasti akan memberkati setiap mereka Pesan saya terakhir Seperti biasa Jangan lupa Yang punya surga Crazy in love With you Bye-bye Bye-bye juga Bye-bye